Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua yang kami hormati Ada Pak Rektor, Rektor Senior, Pak Arso Ya teman-teman, Direktur, Dosen, semua yang saya hormati Tadi katanya mau naik kelas ya Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah Diroyah itu melogikakan riwayat Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngentikan Kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal Tapi berdasar anugerah wa swanahu wa ta'ala Oke kita sepakat amal kita Berilaku kita, ibadah kita Andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan Tentu tidak seimbang Untuk membayar itu saja sudah lunas Jadi Anda semua tidak berat masuk Allah Surga Sehingga di beberapa riwayat Dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah Tidak pernah maksiat Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah Ya sudah surga kamu 500 tahun saja Karena ibadah kamu 500 tahun Ini cerita umur-umur orang dulu Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya Ya kalau yang selamanya itu rahmatku Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas Ya sudah ya Allah berarti masuk saya surga saya ini Karena fadol engkau Karena anugerah engkau Itu namanya apa? Diroya Diroya itu satu kajian analisis Dimana kita percaya riwayat Tapi kemudian punya logika Punya diroya Ini penting supaya Tauhid ya Tauhid kita ini kuat Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas Namanya Juber bin Mutim Dia saking cerdasnya Juga kaya Juga tokoh Dikirim sebagai delegasi Pembebasan Asro Badrin Tawanan Badr Kemudian pas datang ke Mejid Nabawi Nabi delalah pas baca Watur wa kitabim Masud Sampai pada titik Nabi baca Amkuliku min huirisai'in Amhumul khalikun Apakah penciptaan yang sedemikian Canggih itu dimulai tanpa Perwujudan Tanpa sesuatu yang real Yang mawujud Orang itu langsung bersimpu Matur Ya Rasulullah saya Islam Saya ada kol biyatir Hampir hati saya Otak saya Pikiran saya itu terbang Karena logika yang dibangun Ateisem misalnya Kalau alam raya ini dimulai Dari nihilisem Berarti logikanya apa? Al-adamu ya khluku mawujudan Alam raya ini kan mawujud Mawujud itu ada Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan Berarti ketiadaan menjadi sebab Kewujudan Kalau dalam bahasa Arab itu Al-adamu ya khluku mawujudan Sesuatu yang harusnya gak jadi faktor Karena ketiadaan Menjadi faktor Sesuatu yang nyata Itu kan gak masuk akal Ya kalau alam raya ini Ada Al-adamu ya khluku mawujudan Berarti alam raya ini Al-adamu ya khluku mawujudan Suatu yang tidak ada Menciptakan yang Ada Dengan logika itu Terus kita ngaji Diajari sama guru-guru kita Sifat dasar Allah itu mawujud Terus masuk Yang harus Distatuskan pertama dari Allah itu apa Mawujud Wujud Karena dengan wujud ini Layak menjadi penyebab Adanya alam raya ini Sehingga ketika kita menolak Faham nihilisem Atau ateisem Faham tanpa Tuhan Tanpa pecinta awal Kita punya diraya Bahwa gak mungkin Ketiadaan ini Menjadi sebab Perwujudan alam raya ini Yaitu Amkuliku minwairi Masa alam raya ini Diciptakan tanpa sebab yang nyata Yaitu Wajibil wujud Siapa itu Allah swanahu Begitu juga Menyangkut solawat Orang boleh beda pendapat Tentang redaksi solawat Ada Masa oleh Allah Muhammad Al-Asidina Muhammad Nabi Muhammad Monggol lah Masalah redaksi saja Tapi setelah dianalisis Nabi itu Pak Rektor Jadi Nabi Setelah Nabi Isa Saking dihormatinya Sampai dituhankan Juga jadi Nabi Yang ada cerita Masih hangat Orang Yahudi itu Bunuh Nabi Jadi yang satu Mendudukkan Nabi Sedebingian tinggi Sampai kayak Tuhan Yang satu Menjatuhkan Nabi Sedebingian rendah Sampai dibunuh Kayak apa Susahnya jadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Dengan gampang Hadaddin Agama ini Bikin syariat Yang bernama Yang bernama Solawat Redaksinya Monggol Sesuai Tradisi masing-masing Allahumma Salli ala Muhammad Salli ala Siddina Muhammad Ala nabi Muhammad Monggol Tapi yang jelas Redaksi ini Kalau didiroyah Dikaji Allahumma itu Tuhan Tuhan itu Pemberi Wa muhammadun Wa injallakodruh Abdun min ibadi Muhammad Apapun tinggi Derajatnya Tetap berstatus Hamba Sehingga Agama ini Terjaga oleh Siwotus Solawat Agama ini Terjaga oleh Redaksi Solawat Yaitu Allah tetap Pemberi Sebagai Tuhan Yang gak tersaingi La syarikalah Rasulullah Muhammad Wa injallakodruh Apapun prestasinya Bisa Mikrod Bisa apa saja Tetap seorang Hamba Yang butuh Mukhtajun Ilarrohmati Jika Redaksi Allahumma Salli ala Muhammad Ini Mengukuhkan Yang Tuhan Tetap Tuhan Hamba Pilihan Tetap Hamba Pilihan Tentu Dengan Redaksi Ini Kemudian Kita Mendudukkan Nabi Benar-benar Posisi Terhormat Itu Orang Yang Berhak Dapat Askat Tafiyat Mendapat Penghormatan Allah Paling Tinggi Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Kali Dan Itu Diulang-ulang Oleh Allah Subhanallah Asro Diakdi Status Hamba Ini Diulang Lagi-lagi Ini Bernama Diroya Bernama Apa Contoh Ketiga Misalnya Dulu Orang Yahudi Itu Ada Diskusi Masif Saratnya Nabi Itu Mbah-bahnya Harus Nabi Harus Keturunan Nabi Kemudian Semua Nabi Rata-rata Di Palestine Di Syam Lalu Muhammad Asal-usulnya Dari mana Tau-tau Orang Arab Nabi Padahal Orang Arab Itu Dulu Jahiliyah Hal Hasil Terus Diceritakan Bukti Muhammad Ini Turunan Ibrahim Adalah Ada Jejak Kaki Nabi Ibrahim Di Dekat Apa Kalau Nabi Ibrahim Pernah Di Mekah Artinya Beliau Pernah Meninggalkan Turunan Yang Di Mekah Itu Bernama Nabi Muhammad Sallallahu Wa Sallam Itu Sebut Nah Itu Namanya Diroyah Diroyah Itu Satu Perilaku Keseharian Kita Beragama Kemudian Tau Logikanya Yang Keempat Misalnya Orang Yang Iman Karena Allah Dan Rasul Maka Memuliakan Tetangganya Andaikan Pakai Hukum Sosial Tentu Kalau Tetangga Kita Baik Kita Baik Kalau Kurang Baik Kok Kurang Penggawaian Tapi Dulu Itu Pernah Ada Seorang Ulama Itu Dibuli Dikerjain Sama Anak Muda Tetangganya Pak Kiyai Datang Ke rumah Saya Orang Ini Datang Kemudian Setelah Di rumahnya Saya Tidak Jadi Butuh Sama Pak Kiyai Silahkan Pulang Itu Kiyainya Senyum Menikmati Dan Itu Terulang Tiga Kali Dibuli Seperti Itu Dikerjain Terulang Tiga Kali Lalu Tetap Kiyainya Asik Seneng Sekali Lama-lama Muda Ini Tanya Kenapa Tidak Tersinggung Padahal Saya Kerjain Sampai Tiga Kali Tak Undang Tak Suruh Pulang Tak Kata Kiyai Tadi Yang Memerintahkan Baik Sama Tetangga Itu Allah Jadi Saya Nikmati Ketika Bisa Baik Sama Anda Tidak Ada Urusannya Dengan Perilaku Anda Yang Nolak Saya Itu Terus Kita Kalau Mau Diteruskan Pak Rektor Saya Ngajar Disini Karena Perintah Allah Orang Alim Harus Ngajar Bukan Karena Perintah Rektor Kalau Diteruskan Ya Saya Mohon Juga Para Dosen Para Karyawan Disini Kalau Tidak Kianat Dengan Ui Itu Karena Takut Sama Allah Jangan Takut Sama Rektor Kalau Anda Baik Juga Karena Allah Jangan Baik Karena Rektor Bagaimanapun Ya Semua Kita Ini Makhluk Makhluk Itu Melihat Indonesia Melihat Saya Ini Kan Ikut Di Ui Itu Lama Sekali Ikut Sama Profesor Zeni Dari Profesor Zeri Nulis Tafsir Mungkin Pak Hersho Ya Tau Banyak Dulu Pak Lutfi Ya Tau Banyak Tapi Saya Enggak Pernah Terbuka Karena Memang Enggak Ingin Kondisi Ini Kondisi Darurat Sehingga Saya Tahu Cara Berpikir Profesor Zeni Ya Tau Komitmen Beliau Pada Ui Dan Pendiri Ui Memang Ya Banyak Yang Dari Toko N.O Muhammadiyah Dari Toko Ormas Yang Lain Memang Didirikan Banyak Orang Hingga Ui Memang Tidak Milik Ormas Tertentu Dari Satu Sisi Baik Tidak Dikwasi Ormas Tertentu Tapi Nanti Kalau Keterusan Ya Sudahlah Dikelola Saja Sambil Sambil Jelas Sambil Sambil Kadang Tidak Jelas Yang penting Ikhlas Karena Kalau Terlalu Assobia Jadi Repot Kita Ini Yang Nekunifek Itu Tahu Kalau Tidak Kuno Itu Masjabnya Hanafi Kuno Itu Masjabnya Shafi'i Tahu Tahu Seakan Akan Imam Shafi'i Itu N.O Imam Abu Hanifah Itu Muhammadiyah Padahal Ini Orang Orang Yang Sebelum N.O Dan Apa Amadiyah Jadi Kalau Kita Yang Nekuni Ilmu Itu Biasa Saja Dengan Perbedaan Tapi Kalau Orang Orang Yang Nggak Siap Dengan Perbedaan Itu Sampai Allah Disifati Ta'ala Itu Tidak Terima Padahal Ta'ala Makhuluhur Yang Maha Agung Jadi Ada Seorang Kiai Kebetulan Pidato Pertama Pak Rektor Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Mubalek Keduanya Nggak Terima Karena Itu Danggap Ta'ala Dia Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sangking Asobiah Itu Allah Ditambahi Ta'ala Itu Nggak Terima Padahal Ta'ala Itu Makan Agung Itu Kan Jadi Repot Kalau Asobiah Gitu Kalau Kita Ngadepi Perbedaan Biasa Saja Karena Kita Mungkin Bacanya Banyak Lihat Halal Seperti Itu Ya Biasa Karena Dulu Itu Perbedaan Itu Urusan Sudut Pandang Biasa Ulang lagi Perbedaan Sudut Allah Yang Tuhan Saja Sering Didepat Sama Nabi Nabinya Karena Urusan Sudut Pandang Saya Beri Contoh Suatu Saat Kholilur Rahman Ibrahim Saatnya Meninggal Sama Allah Israel Disuruh Itu Ibrahim Saatnya Meninggal Ambil Nyawanya Datang Ke Ibrahim Ya Kholilur Rahman Ibrahim Saya Disuruh Nyabu Nyawa Anda Kamu tahu Orang Yang Mencintai Kemudian Bunuh Yang Dicintai Itu Logika Agak Benar Akhirnya Israel Kan Gak Biasa Debat Kan Gak Dilatih Debat Gak Pernah Ikut Lombawi Debat Ilmiah Ya Tahunya Nyambut Nyawa Aja Kembali Ke Allah Ya Allah Kata Ibrahim Masa Kekasih Bunuh Yang Dicintai Tapi Kata Allah Sante Bilang Ke Ibrahim Masa Katanya Dia Cinta Saya Kemudian Ketemu Saya Tidak Berani Isra Ilmater Logikanya Gini Ibrahim Masa Yang Dicintai Yang Ketemu Yang Dicintai Tidak Berani Ya Udah Udah Ketemu Aja Yang Meninggal Artinya Kamu Bisa saja Gr Tidak Mati Mati Karena Merasa Dicintai Atau Ingin Mati Karena Mencintai Maksud Saya Dalam Orang Ui Pasti Tidak Jelas Katanya Cinta Suruh Mati Tidak Tidak Jelas Dibilang Tidak Cinta Juga Tidak 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 Tapi Dalam Banyak Hal Tidak Jelas Itu Penting Penting Sekali Saya Beri Contoh Sekian Ilmiah Tidak Jelas Itu Penting Rasulullah Sallallahu Alih Itu Dalam Banyak Hal Itu Disuruh Allah Memang Disuruh Supaya Ngambil Sikap Seperti Itu Karena Allah Itu Punya Otoritas Penuh Untuk Bikin Orang Itu Baik Atau Tidak Baik Wahsi Itu Yang Membunuh Sayyid Hamzah Orang Paling Dicintai Nabi Diantara Yang Dicintai Nabi Nabi Secara Basarnya Tidak Suka Sama Wahsi Sampai Coroh Lahir Ingin Corong Jawa Ingin Masud Nol Tapi Apa Kata Allah Itu Tidak Wilayah Kamu Muhammad Malah Wahsi Dikasih Tobat Sama Allah Khalid Ben Walid Itu Perang Ukhut Kalah Itu Karena Ide Brilian Khalid Ben Walid Pas Itu Masih Panglima Kafir Itu Pura Pura Kalah Bonimah Dilepas Sahabat Turun Pasukannya Naik Walhasil Orang Islam Kalah Khalid Ben Walid Akhirnya Masih Islam Orang Yang Secara Basariah Nabi Itu Tidak Siap Kebalikannya Juga Ada Sak Labai Orang Sampai Gelar Hamamat Masjid Ini Pas Mengaji Mesti Ingat Hamz Salam Biar Di Masjid Terus Setiap Habis Salam Lari Karena Istrinya Nyun Pakaian sarong Pak Rektor Fleksibel Ini khusus Mau Ramadan Tidak akan sarongan Terus Tidak usah khawatir Jadi ini Tadi Sudah Perjanjian Saya Yang Kiai Celananan Beliau Yang Rektor Pakaian sarong Jadi Supaya Itu Bartermath Tapi Hanya Sekalian Jadi Jangan Diharapkan Ini Jadi Tontonan Terus Menerus Ini Bartermath Saya Sama Profesor Kores Juga Sering Gitu Saya Pakai sarong Yang Di Hadie Beliau Pakai sarong Yang Di Hadie Saya Memang Itu Tradisi Tradisi Islam Kamu Saling Memberi Hadia Maka Kamu Saling Mencintai Bukan Riswah Bukan Bukan Riswah Wal Hasil Terus Sak Labah Ini Buksa Didoakan Nabi Supaya Saya Kaya Supaya Tidak Sering Ganti Ganti Pakaian Seperti Ini Didoakan Didoain Nabi Kaya Selama Lama Tinggal Sholat Tinggal Jamaah Itu Allah Belum Tersinggung Yang Mulai Allah Tersinggung Itu Kan Saya Sering Fatwa Dimana Mana Sering Memberi Saran Mumpung Kamu Misgin Itu Sering Sedegah Karena Kalau Sudah Kaya Itu Saya Memberi Analogi Gini Kalau Saya Masih Santri Misgin Punya Uang 100 Ribu Diminta Guru Saya 50 Tak Kasihkan Padahal Itu 50 Persen Punya Dua Kambing Kurus Diminta Guru Saya Satu Pasti Tak Kasihkan Padahal Itu 50 Persen Jadi Kalau Punya Sapi Brahman Atau Sapi Limusin Yang Harganya Itu 100 Juta Punya Dua Diminta Satu Boleh Enggak Enggak Boleh Saya Punya Motor Butut Dua Diminta Teman Saya Satu Boleh Tapi Kalau Davidson Herley Itu Enggak Boleh Nah Walhasil Itu Kalau Kita Miskin Misalnya Kita Zaman Kuliah Atau Zaman Mondok Atau Zaman Apa Saja Punya Uang 100 Ribu Nartik Termanya Sampai 50 Ribu Biasa Tapi Setelah Satu Milyar Berani Enggak Kamu Kasihkan 500 Juta Sama Sama 50 Persen Enggak Kan Nah Salah Gitu Ketika Zakat Masih Per Empat Puluh Kambing Satu Kambing Itu Sebenarnya Masih Ringan Empat Puluh Satu Lapan Puluh Dua Kambingnya Sudah Mabin Al-Jabalen Bareng Dihitung Zakat Karena Sudah Ribuan Jumlahnya Sampai 400 Kambing Banyak Lah Pokoknya Terus Kata Salabah Ini Pemerasan Karena Jumlahnya Besar Allah Tersinggung Karena Nabinya Dianggap Nari Zakat Dianggap Khoras Dianggap Pemerasan Allah Tersinggung Dia Ditedir Munafek Semenjak Itu Terus Kembali Tidak Jelas Tadi Barkonya Tidak Jelas Itu Menjadi Orang Bijak Ini Sekarang Nakal Jangan Jangan Nanti Jadi Orang Baik Yang Sekarang Baik Jangan Jangan Suatu Saat Tidak Baik Semua Orang Intropeksi Tidak Jaminan Kalau Kita Sekarang Baik Akan Baik Terus Tidak Jaminan Kalau Kita Sekarang Buruk Sehingga Terus Banyak Kei-kei Bijak Itu Memang Lahirnya Tidak Tegas Tapi Tidak Tegas Itu Yang Menjadikan Bijak Karena Sama-sama Mungkin Itu Yang Disebut Itu Tidak Wilayah Kamu Ketika Allah Ngomentari Orang Munafek Juga Bisa Saja Ada Yang Dikasih Karena Pola Pola Yang Kita Analisis Itu Semuanya Menurut Kita Bukan Menurut Kemaslahatan Orang Apa Saya Punya Sekian Contoh Cerita Orang Yang Soan Kiai Baik Baik Mungkin Bawa Gula Tidak Tidak Mesti Jadi Wali Tapi Kalijoko Yang Kenal Sunan Bunang Itu Kenalnya Itu Karena Ingin Begal Malah Jadi Wali Tapi Tidak Usah Dicoba Umar Itu Nyari Nabi Itu Mau Dibunuh Tapi Malah Tobat Jadi Orang Baik Jadi Ini Penting Ngaji Supaya Tidak Tegas Itu Tidak Jelas Itu Kadang Baik Nah Termasuk Saya Termasuk Dia Yang Milih Tidak Jelas Saya Sering Gajlok Gini Fajar Hati Lini Murid Murid Saya Sering Saya Gajlok Kalau Sistem Pendidikan Kayak Kampus Kayak UII Kayak UIN Semuanya Itu Sistem Yang Bagus Karena Tertip Jam kuliahnya Jelas Mata kuliahnya Jelas Kalau Di pesantren Itu Pak Erso Itu Tidak Tertip Tapi Justru Itu Enak Ketemu Di jalan Orang Berani Tanya Ini Kalau Mbak Misalnya Menstruasi Mau Belajar Ket Nunggu Semester Berapa Baru Tau Bisa Sekian Tahun Tidak Sholat Karena Nunggu Pelajarannya Baru Diterangkan Mau Kaji Juga Nunggu Mata Pelajaran Kaji Kalau Nggak Jamnya Nggak Mau Dosen Yang Ngajar Kalau Ketemu Di jalan Tanya Dijawab Jam Berapa Juga Dijawab Artinya Indonesia Itu Berkah Ada Sistem Kampus Yang Tertip Semoga Termasuk Tertip Gajinya Tapi Tertip Gajinya Itu Juga Rugi Saya Sering Ada Pegawai Negeri Gus Tolong Doain Saya Di Kalau Gajinya Gajinya Agak Tetap Tapi Di atas Yang Tetap Artinya Dunia Saya Berkah Kalau Semuanya Pakai Sistem Pendidikan Setertip Ini Orang Mau Tanya Gajinya Nunggu Pelajaran Gajinya Gajinya Nunggu Pelajaran Gajinya Kalau Ketemu Gajinya Itu Nggak Ya Sepertinya Saya Pernah Di Pasar Gus Mau Tanya Tanya Apa Anak Saya Luar Darah Terus Gini Gini Padahal Biasanya Ket Hanya Tujuh Gini Gini Sudah Kembalikan Kebiasanya Rudat Kilal Adet Itu Udah Sasuan Ke rumah Juga Nggak Registrasi Dulu Nggak Daftar Ya Ini Nggak Nyindir Cerita Saja Supaya Ini Bukti Koalisi Beneran Jadi Saya Yang Kiai Nggak Tertip Jam Koalisi Sama Yang Tertip Jam Jadi Kalau Semuanya Sistem Kampus Nanti Pertanyaan Tidak Bisa Setiap Makanya Indonesia Itu Berkat Kiai Yang Alim Yang Di Jalan Jalan Banyak Juga Yang Di Kampus Dokter Dokter Fekih Banyak Yang Ilmu Umum Banyak Macem Macem Itu Masalah Kalau Saling Mengadili Itu Baru Masalah Misalnya Kiai Ngelung Nggak Enak Jadi Kiai Nggak Punya Gaji Tetap Yang Dosen Ngelung Nggak Dicium Tangannya Karena Memang Unik Tidak Dicium Tangannya Karena Pikirannya Anak-anak Sudah Bayar Disuruh Nyium Itu Kayak Dalam Sadar Itu Gitu Kalau Kiai Itu Kan Anak-anak Tidak Bayar Itu Ya Upanya Cium Tangan Itu Makanya Kalau Kiai Tidak Keramat Bisa Mati Karena Cium Tangannya Itu Bisa Mati Itu Kiai Ini Cerita Supaya Saling Menghormati Apa Saling Jadi Kalau Makanya Itu Pakar-pakar Pakar-pakar Akhlak Pakar-pakar Etika Peradaban Itu Tertampar Betul Ketika Nabi Urusan Ilmu Itu Mengabekan Itu Kalau Sudah Urusan Ilmu Misalnya Begini Ada Urusan Ilmu Ada Mbak-mbak Cantik Atau Ibu-ibu Cantik Itu Dalam Islam Itu Diajarkan Jangan Sopan-sopan Banget Kata Nabi Karena Kekuatan Ilmu Kekuatan Ilmu Diatas Kekuatan Akhlak Diatas Kekuatan Adab Ya Nisa An-Nabi Lastuna Keahadim Minan Nisa Ini Taqaituna Falat Takhdo'ana Bilkaul Faya Tema'alladhi Fikalbihi Maradud Misalnya Ada Mbak-mbak Cantik Menarik Kemudian Sopan Misalnya Sama Pak Fajar Sama Dosen Dosen Monggo Binarak Wah Itu Bahaya Pikirannya Kemana-mana Orang Yang Imannya Pas-pasan Wih Berarti Mau Maksud Saya Kalau cantik Menarik Ketemu Di jalan Biarin Aja Dosen Mau Biarin Aja Enggak Usah Diurmatin Kalau Diurmatin Pak Mau Kemana Sadire Bisa Bahaya Biarin Aja Kalau Tanya Ini Alamat Yang mana Cari Sendiri Pak Karena Hanya Dengan Cara Itu Si Pak Dosen Tidak Kepikiran Tidak Ada Orang Suka Orang Kedus Itu Tidak Akan Tinggal Sudah Cantik Soban Wah Bisa Pikirannya Macem-macem Itu Ilmu Kamu Jangan Terlalu Lirih Kalau Ngomong Orang Yang Pikirannya Masih Kotor Pasti Berpikir Yang Negatif Anda Mungkin Demi Soban Sama Dosen Anda Tapi Sejauh Mana Dosen Berpikir Positif Itu Kan Uji Iman Sama Uji Nyali Nah Sama Pejabat Yang Soban Sama Kiai Mungkin Punya Alpat Punya Robicon Punya Terus Bawa Uang Banyak Terus Sama Kiai Cium Tangan Hurmat Jangan Jangan Kiainya Yang Pikirannya Macem-macem Ini Berarti Bisa Jadi Mukhibin Potensial Misalnya Nah Saya Ini Termasuk Kiai Yang Pengagum Ilmu Sehingga Saya Kenapa Karena Kalau orang Medit Tidak Berhak Nuntut Tapi Kalau orang Lomo Satu Juta Minta Surga Dua Juta Minta Surga Salam Template Dua ratus Ribu Aja Kadang Minta Surga Tapi Kalau Yang Kikir Kikir Ya Sudah Salaman Sudah Tidak Minta Bahkan Dia Tau Diri Tidak Bayar Kok Minta Maksud Saya Islam Luas Dinikmati Saja Dinikmati Saja Itu Diroya Maksudnya Itu Diroya Diroya Itu Kamu Tahu Aturan Islam Itu Kamu Harus Yakin Khairi Wasyari Minna Semuanya Tujian Tapi Kemudian Dikaji Makanya Saya Ini Termasuk Pengagumi Imam Shafi'i Imam Shafi'i Itu Dikasih Tahu Tadi Orang Yang Di Didepan Engkau Cium Tangan Hormat Di Luar Ngomong Ngomong Ngata Ngatain Anda Imam Shafi'i Dianggap Enteng Saja Dibilangin Sebagian Orang Kamu Nisini Nggak Suka Sama Ngkau Bagus Lah Anda Akan Pinjem Uang Sama Saya Dimana Mana Orang Pinjem Minta Tolong Itu Karena Seneng Kalau Benci Kan Tidak Intinya Dianggap Enteng Saja Yang Terjadi Di Dunia Semuanya Dianggap Enteng Saja Man Asa Ileka Fakot At Lakoka Yang Berburuk Sama Kamu Itu Membebaskan Kamu Coba Kalau Akrab Misalnya Akrab Sama Pak Bacar Bilangkan Pak Rektor Sangkat Jadi Guru Tetap Kan Ribet Kalau Tidak Cocok Tidak Minta Bapak Hati 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 Pak Rektor Sama Yang Akrab Akrab Itu Dulu Saya Tidak Faham Di Antara Wasiat Bapak Yang Sering Dihulang Ulang Itu Itu Suatu Saat Kamu Jadi Ngelola Orang Tidak Seneng Itu Gampang Sudah Itu Orang Lain Kalau Ngelola Orang Seneng Itu Repet Mintanya Aneh Aneh 100 Ribu Aja Minta Surga Hanya Teman TNS Aja Minta Naik Jabatan Intinya Itu Ya Sudahlah Dikelola Yang Seneng Ya Berkah Mungkin Teman Berjuang Teman Diskusi Yang Tidak Seneng Ya Berkah Karena Ini Tidak Minta Macem Tidak Itu Namanya Diroya Diroya Itu Satu Kajian Keilmuan Yang Menjadikan Kita Ini Nyaman Dengan Riwayat Panduan Panduan Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kayak Tadi Kenapa Tentang Baik Sama Tetangga Baik Sama Tamu Itung Hitung Saya Pernah Dijium Sama Orang Miskin Yang Akut Miskin Betul Itu Tak Ajarin Anda Lebih Hebat Ketika Orang Kaya Misalnya Gini Misalnya Ada Komunitas Rektor Atau Kaya Besar Ini Kata Orang Banyak Termasuk Kaya Besar Mungkin Kalau Pinjem Uang Itu Karena Mau Beli Mobil Aksesoris Mobil Karena Kita Kaya Top Atau Rektor Atau Orang Top Kalau Sesama Orang Miskin Itu Pinjem Pinjem Itu Urusan Beras Urusan Nyawa Keren Mana Nyelamatkan Nyawa Sama Aksesoris Mobil Nyawa Jadi Pahala Kamu Pasti Lebih Besar Itu Senengnya Jadi Orang Miskin Terus Keterusan Sampai Sekarang Itu Kalau Menteri Kama Menteri Rektor Sama Rektor Kira Pinjem Apa Pak Harso Kan Kalau Mau Beli Mobil Atau Mau Um Profit Pokoknya Yang Keren Keren Kalau Orang Miskin Pinjem Makan Beras Makanya Kalau Yang Sedang Miskin Monggo Kalau Ingin Terus Maksud Saya Islam Itu Seenak Itu Islam Itu Segampang Sudahlah Yang Miskin Keren Karena Sekali Sosial Itu Urusannya Nyawa Tapi Kalau Miskin Semua Indonesia Bisa Tutup Ya Sudah Yang Kaya Kaya Itu Sayang Mengapakan Indonesia Karena Bayar Pacak Yang Menjadikan Indonesia Berjalan Tapi Ya Dipakai Yang Benar Nah Begitu Seterusnya Ada Kaya Miskin Cerita Ke kita Terus Enak Alim Terus Punya Santri Banyak Bisa Bisa Ngejar Dimana Mas Saya Bilang Hibat Kamu Dia Hidup Di Daerah Tertinggal Itu Yang Diajarkan Kan Hanya Tauhid Kan Gak Mungkin Disa Tertinggal Baca Fikih Perbandingan Madhab Kan Gak Mungkin Kalau Fajar Pak Sadeli Kan Gak Mungkin Fikih Menyelamatkan Masuk Surga Itu Tauhid Apa Perbandingan Madhab Tauhid Ini Hanya Mengajarkan Verdukifaya Sunat Sunat Anda Menyajarkan Verdukain Surganya Dulu Kamu Oh Terus Senangnya Jadi Karena Yang Diajarkan Apa Tauhid Sementara Kita Yang Gaya Gaya Ini Ajarkan Perbandingan Apa Tauhid Dari Orang Nyembah Pohon Jadi Nyembah Allah Ta'ala Keren Gak Jadi Terus Kek 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 Ada Yang Agak Kurang Ajar Tanya Saya Kalau Itu Hebat Kenapa Gus Gak Mau Jadi Kek 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 Maksud saya Ya Sudahlah Kita Begini Seperti Yang Saya Ajarkan Disini Saya Sarankan Supaya Orang Itu Tahu Ini Namanya Diroyah Apa Makanya Kata Imam Wuzali Itu Kalau Kamu ingin Sopan Gampang Melihat Anak Kecil Dia Dosanya Lebih Kecil Karena Masih Kecil Tentu Secara Dosa Tidak Banyak Kalau Melihat Orang Yang Tua Dan Dia Tentu Ibadahnya Lebih Banyak Karena Umurnya Lebih Banyak Sehingga Terus Semua Orang Lain Di depan Kita Hibat Ya Semua Orang Lain Sama Misalnya Pak Ini Rektor Tanggung jawabnya Lebih Banyak Berarti Pahalanya Lebih Banyak Tapi Sama Ketika Melihat Nyonsewu Melihat Pegawainya Yang Secara Lahir Di Bawahnya Ini Tanggung jawabnya Enggak Banyak Pasti Salahnya Juga Enggak Itu Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Sehingga Enak Kalau Kita Melihat Orang Lain Selalu Salahnya Itu Pecundang Allah Saja Seperti Itu Amal Buruk Semuanya Dilihat Saya Punya Teman Gus Agak Meling Agak Seenaknya Belum Miskin Wah Itu Seenaknya Betul Kayak Kenal Tuhan Tak Tanya Kenapa Kamu Seenaknya Satu Bulan Itu Labanya Bisa 200 Juta Sampai 500 Sampai Satu Melian Saya Itu Gus Setelah Dukai Itu Perkembangannya Bagus Dukai Saya Pernah Miskin Kan Kata Apa Ingka Niski Fisama Apa Baingkana Kolilan Ya Kalau Fisama Fa Anzilhu Terus Baingkana Kolilan Fakasiru Kalau Sedikit Perbanyak Ini Trendnya Sudah Bener Semua Nah Waingkana Haroman Fatohiru Kalau Haram Yang Kau Sucikan Makanya Sa Seenaknya Kalau Kolilan Sudah Fakasiru Paling Trendnya Yang Gak Bener Juga Fatohiru Dia Yakin Kalau Yang Gak Bener Bener Sudah Disucikan Allah Karena Yang Lain Sudah Dari Miskin Sudah Kolilan Sudah Fakasiru Paling Lah Kamu kok Tahu Polanya Sudah Ada Kamu Sembrono Sama Tuhan Kok Begitu Tapi Apapun Itu Senang Saya Senang Saya Sering Salat Makanya Saya Mohon Yang Sekarang Miskin Sedang Miskin Itu Yang Tidak Usah Nyesal Banget Banget Kali Ingin Kayak Mongkol Namanya Orang Juga Ingin Tapi Anda Harus Bangga Sosial Antarkalian Adalah Urusan Nyawa Dan Itu Pahalanya Luar Biasa Supaya Kita Yang Kaya Kaya Juga Boleh GR Karena Pembayar Pacek Dan Itu Bisa Menyelamatkan Indonesia Raya Begitu Seterusnya Itu Yang Diajarkan Nabi Antawadu Hatta Layab Yah Ahadun Ala Ahadin Kamu Semua Harus Tawadu Sehingga Antarkalian Tidak Saling Tidak Saling Tidak Sopan Tidak Saling Liar Tidak Saling Mendolimi Termasuk Sikap Tidak Jelas Tadi Orang Dolem Yang Sekarang Dolem Bisa Tawad Yang Sekarang Soleh Bisa Nanti Semuanya Itu Mungkin Kita Diajari Jadi Keliru Kalau Kita Dalam Banyak Harus Tegas Mesti Tapi Ada Ada Yang Wailah Itu Abu Misalnya Ada Perempuan Cantik Misalnya Contoh Paling Gampang Kalau Kamu Ajari Secara Serius Kamu Bisa Tergoda Jadi Fitnah Kalau Orang Soleh Tidak Berani Ngajarin Kemudian Digunakan Orang Fasek Malah Menjadi Orang Nakal Kita Juga Tanggung Jawab Kamu Mau Tegas Gimana Wilayahnya Sama-sama Mungkin Wilayahnya Sama-sama Mungkin Yang Dekat Pejabat Mungkin Terkontaminasi KKN Tapi Kalau Pejabat Tidak Dekati Orang Soleh Punya Priya Laku Yang Repot Juga Indonesia Halal Seperti Itu Kita Tidak Perlu Ngambil Sikap Maksudnya Tidak Buktikan Kalau Milih Satu Tapi Kita Buktikan Semuanya Lebih Baik Semuanya Lebih Bermanfaat Semuanya Lebih Berperadaban Karena Tidak Bisa Dendari Wabena Humain Termasuk Saya mohon Maaf Sama Mulai Pak Harsho Pak Lutfi Sampai Pak Pak Tidak Termasuk Kiai Yang Tidak Suka Dekat Sama Orang Orang Top Bukan Karena Khasut Memang Konstitusi Kaya Harus Gitu Kenal Orang Lebih Tinggi Itu Resiko Misalnya Saya Kaya Deso Mungkin Punya Keri Tua Sudah Seneng Punya Kijang Tua Sudah Seneng Gara Kenal Pak Wahid Naik Kampri Waduh Kok Sakalah Itu Kenal Orang Itu Resiko Mungkin Dosen Dosen Sini Kalau Kenal Saya Dirembang Juga Resiko Disini Ada Cium Tangan Melihat Dosen Wah Gak Enak Jadi Dosen Jadi Memang Harus Dibatasin Sekiranya Mungkin Orang Terus Kamu Jangan Sering Melihat Orang Lain Yang Mungkin Setara Akhir Dapat Nikmat Yang Lebih Tinggi Tiba Anda Kalau Kamu Tidak Bisa Melola Hati Anda Anda Bisa Dengki Paling Anda Bisa Anda Syukur Saya Itu Sering Didolani Pejabat Juga Sering Melihat Pejabat Di TV Naik Mobil Ada Yang Naikkan Bahkan Kalau Wudu Itu Anduk Ada Yang Bawa Itu Kalau Yang Enggak Kuat Wih Naik Jadi Pejabat Ya Makanya Konstitusi Kiai Itu Mengatur Sudahlah Mata Kamu Itu Kamu Batas Jangan Melihat Sesuatu Yang Ingin Semuanya Tambah Baik Oke Wahtan Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Gus Pak Untuk Pencerahan Yang Luar Biasa Kita Masih Punya Waktu 28 Menit Kalau Berkenan Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Singkat Padat Sebutkan Nama Sana Dulu Ya Tiga 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 Satu Sini Dua Satu Lagi Dari Ahwat Ya Ibu Silahkan Satu Sari Sari Maju 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Gus Bahak, nama saya Boyi mungkin agak beda dengan pada umumnya Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Bahak pada awal-awal saya kuliah itu Merasa kok kayak sebelumnya kenapa gak masuk santri aja gitu Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama Dari jalur berpikir dan lain sebagainya Yang ingin saya tanyakan disini adalah ketika Gus Bahak menyampaikan tentang diroyah Mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal Yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan Itu kan kaedah kalian gitu, itu kan kaedahmu Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa dijeneralisir Ya mungkin seperti itu Gus Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus Kesempatan Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Baik kita kumpulkan dulu, satu lagi Cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan saya Taufik Satrio Biasa dipanggil Tosa Singkatan Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya Di yaumil akhir nanti kan ada yang namanya yaumil mizan Itu pertimbangan gitu kan Nah itu bagaimana kalau timbangannya itu sama Artinya seimbang Apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah Antara surga dan neraka atau seperti apa Kemudian yang kedua Itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain Ketika kita perbuat buruk ke orang lain itu kan kita Istilahnya zolim kepada orang lain Tapi di lain sisi Itu secara zohir kan seperti itu Tapi di lain sisi, di akhirat itu kan Kalau secara pahala Kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala Jadi seperti apa Agus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Tosa Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nazullah Hasanah Mau bertanya Apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan Terus dalam sholat subuh itu kan Ada yang pakai Doa kunut Ada yang enggak Tolong jabarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik guys Ini ada tiga penanya Mas Boy tadi terkait dengan Diro ya Apakah ini universal? Termasuk untuk yang non muslim bahkan gitu kan Kemudian yang kedua dari Mas Tosa Hisap yang seimbang Kasusnya gimana ini Yang kedua terkait dengan Kalau berbuat buruk kan Membuat pahala untuk yang bersangkutan gitu Seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya Terus kemudian Buah Hasanah ini Beda antara NU dan MU Kira-kira itu ya Silahkan Perempuan yang tidak mahrum melihat sesuatu yang maksyat Ini spesial Majlis ilmu tapi Senang Ini sesuai rencana Tuhan lah Seorang itu senang dengan toat Senang dengan ilmu Ini luar biasa Luar biasa Tadi pertanyaannya kalau Diro ya Jadi Islam itu agama untuk logika objektif Jadi Diro ya itu ya global, universal Misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu Itu dulu Saya ulang lagi dulu itu ada Imam Naim yang amudi Itu pengajar matematika Mas Boy Pengajar matematika Itu kan gak lazim Tapi Kiai kok pengajar apa Singkat cerita Ini cerita kramat Kalau kalian gak paham ya kramat sendiri Jangan gak paham menentang Singkat cerita Di antara kramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia Ngaji tauhid Tapi disebut sama Allah ngaji matematika Ternyata apa? Cara ngajarkan gini Misalnya ngajarkan diterangkan Titik Angka 2, 3 sampai 1 mililit 1 triliun Nisbatusnaini ilamala nihayatala Haiku nisbatul farasli Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 mililit Semuanya dibanding angka 1 Itu namanya cabang Tetap yang al-aslu itu angka 1 Itu otak siapapun Itu akan ekror dengan logika tadi Bukan kita yang muslim Semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya Tetap asal-usulnya angka 1 Terus dia gambar Gambar ya gambar apa saja Gambar mejid atau gambar sapi atau gambar apa saja Dimulai satu titik Gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai satu titik Nuktatul wujud Jika kalau zaman saya ngaji Pak Rektor ngaji dulu Diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah Fatihah ada di Bismillah Bismillah itu ada di titiknya Titik-titik nyabak Nah kenapa ini hebatnya Quran Kenapa dimulai dari satu titik Untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari satu titik Yaitu wujud 2 Logika seperti itu kan orang gak nerima gimana Gambar serwet apapun dimulai dari mana coba Satu titik Angka sebesar apapun dimulai Angka apa Satu Jadi diroyah itu ya Ya universal gitu maksudnya Ya gitu Mas Bayah Jadi diroyah itu Universal Ya soal ada yang belum dapat di cat apa itu nomor 2 Tapi logika yang dibangun Islam itu Terus pertanyaan ke 2 Pak Draw tadi Kamu ingin draw Ini kasih nih Gak pernah ngaji Quran itu Di antara yang diterangkan Quran detail itu Ashabul A'raf Ashabul A'raf Orang yang baiknya sama burunya itu imbang Itu sudah disediakan nanti Di surga itu ada pagar Kamu ingin disitu Pagar pembatas Agar pembatas Di surga enggak Neraka enggak Jadi kejadian surga dan neraka itu gini Tak terangin ya Jadi Kira-kira gini Kan khisab itu hanya rubu unahar Sekitar 2 jam 2 jam setengah selesai Jadi Satu dunia ini Di khisab Allah Hanya Allah butuh waktu 2,5 jam Rubu unahar Kenapa gitu Pak Rektor Karena semuanya datang ini sudah Terindikasi Dan itu sudah jelas Misalnya orang yang soleh banget Wajahnya bersinar Bahkan semua tubuhnya bersinar Yang pas-pasan Ya sinarnya pas-pasan Sehingga nanti yang punya sinar cukup Di kanan Yang kelip-kelip Agak-agak Yang rawan kesaruk ini Yang gelap Gulita langsung di kiri Nah itu terus Terus Allah langsung bikin pagar Nah yang Yang rawan kesaruk pagar Ini yang kelip-kelip tadi Yang temangsang ini Karena yang jelas hitam di kiri Yang jelas putih Kanan Yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja Nah terus temangsang di arof itu Nah terus setelah dipagar ini Dia punya kegiatan Kalau melihat neraka Bilang Kalau melihat surga Ya Allah Saya ini hamba Engkau yang tidak paling sial Dan kau maharohmat Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi Karena itu menyiksa Ya ketika melihat neraka itu dia komentar Ya Allah Neraka ini begitu Merusak wajah saya Hewa panasnya itu sudah Mengancokkan semua Baunya juga enggak enak Saya minta Saya dihadapkan ke surga Bersama Allah Tapi kamu enggak minta lagi kan Enggak Saya hanya minta itu Nah ini saya pandu Kalau kamu ngalamin Tak pandu Kalau kamu ngalamin Tak pandu Sama Allah Terus diberi janji Supaya enggak minta yang lain Enggak Saya enggak akan minta lagi Terus Melihat surga Nah di surga Melihat orang kayak gitu kan Di surga nanti kalian kan Hura-hura semua Wah Istri yang di dunia Kurang cantik Rewel Yang di surga itu Istrinya cantik semua Enggak rewel semua Enggak minta belanja Cantiknya Enggak usah kesalah Nangnya top lah Terus dia melihat Terseksa Terus dia ngiler Masa ngelihat Akhirnya ya lama-lama Berani ngajukan Ya Allah Masa ngelihat Dikasih masuk Tapi kamu kan Janji enggak minta lagi Terus Ngerayu-ngerayu Tuhan lagi Akhirnya Walhasil nanti Kalau betul-betul Arof itu Nasibnya akhirnya masuk Surga Tapi tadi Digarap dulu Dikerjai dulu Itu lama sekali Perjalanannya emang lama sekali Nah soal orang membunuh itu Apa contohnya tadi Berbuat buruk sama orang lain Ya apapun lah Berbuat buruk sama orang lain itu Kalau faktanya nanti Tobat Allah yang bisa ngelola itu Makanya Nabi pernah senyum-senyum Pernah tertawa-tawa Sungguh ketika Allah menghendaki Rohmatnya Itu semuanya indah Jadi ada orang Yonseu membunuh Terus dia Tobat serius Kemudian Al-Maktul yang dibunuh ini Masuk surga Karena madlum Kotilnya Karena Tobat serius Juga masuk Surga Ya begitu juga Di kedoliman-kedoliman Yang lain Jadi Ya makanya Tobat itu Penting sekali Ya taruh saja Begini yang terkenal Contohnya Wahsi itu Jelas di surga Karena syahid Dibunuh Wahsi Hamzah Hamzah ini jelas Di surga Karena matul Syahidan Dibunuh secara syahid Oleh Wahsi Tapi karena Wahsi Tobatnya serius Nanti juga Di Surga Begitu juga Keburukan-keburukan Yang lain Jadi Tobat ini Misalnya Ada orang Hartanya Dicuri Tentu yang dicuri ini Kalau dia orang baik Ya mungkin Secara formal Lapor polisi Tapi kalau dia orang baik Mungkin Ridho lah Sudah itu Saya Ridho kan Berkahnya Ridho Dia menjadi orang baik Karena Ridho Diuji Allah Hartanya apa? Dicuri Kemudian yang mencuri Tobat Entah harta itu Dikembalikan Entah dikasihkan Mejid sebagai amalnya Yang dicuri Entah apa-apa Allah ngasih Tobat Orang ini Kemudian sama-sama Jadi orang baik Kemudian sama-sama Di surga Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum Betapa Rohmatnya Allah Tidak terbatas Betapa Rohmatnya Allah Tidak terbatas Bahkan Kotil sama Matul Bisa ngopi Di surga bareng Karena ya tadi Masyur itu Yang paling Legenda dalam Sejarah Islam kan Saya pernah Membunuh orang Yang sangat dicintai Rasulullah Sebagai Tobat saya Saya akan Membunuh orang Yang paling Dibenci Rasulullah Singkat cerita Wahsi ini Menangi bunuh Orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak Tatanan apa Islam Apapun itulah Cerita-cerita Apapun itu Makanya saya sering cerita Kalau preman Pasar itu Tobat Jangan nyapu Tobatnya tetap Di pasar Yang dulu pasar Gak aman karena dia Sekarang aman karena Dia Jangan Tobat Terus nyapu di pasar Pasar diganti Soksesannya Pengganti Itu gak fair Apa Jadi kalau Tobat Itu harus seimbang Dengan zaman Salahnya Zaman apa Kayak Umar Ketika dia kafir itu Orang Islam dibikin takut Terus ketika dia Islam Gantian orang kafir Dibikin takut Pertama dia Islam Langsung marahnya Bujala pulak Awas kalau gak Nganggu Rasulullah Ngadepin saya Itu fair Itu fair Jangan Tobatnya bikin orang takut Setelah Tobat Ke mejek Nyapu Yang di pasar diganti Penggantinya tetap Gaduh Gak boleh Harusnya kalau lama Bikin pasar takut Ya sekarang Lama bikin pasar apa Aman Itu Tobat yang apa Seimbang Ya kira-kira gitu ya Nanti tak mandu Kalau setidak di aruh Satu itu beda seragamnya Dan logonya Kedua Nama ketua umumnya Ketiga Tanggal acara besarnya Mutamar Muhammadiyah Dan NU itu beda Sudah beda Satu abadnya Tentu dulu Muhammadiyah Tapi begini ya Perbedaan itu Gak bisa dihindari Karena tadi Ada sudut pandang Apa Ada sudut pandang Itu gak bisa dihindari Ini cerita yang nyata ya Saya ulang lagi Senyata-nyatanya Andai kan betul Rasulullah itu Hanya kunut Satu dua kali Maka kalau Menurut Madab Shafi'i Apa salahnya Melakukan sunnah Terus menerus Meskipun Nabi itu Melakukan hanya Beberapa kali Karena Pernama Sesuatu yang pernah Dilakukan Nabi Pasti akan menjadi Sunnah yang terus Menerus Nabi itu puasa Senin kemis Juga tidak selalu Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut Kalau ibadah sunnah Dilakukan terus menerus Karena nanti takut Dikira wajib Itu masyur Dalam kaedah usul Bekeh Tapi yang tidak kunut Juga ada salah Karena ya tadi Nabi ya pernah kunut Nabi juga pernah Tak kunut Karena Nabi nya orang banyak Karena bukan Nabi Kelompok tertentu Jadi sederhana Terus menyangkut Ini dengerin betul Sujud Sujud itu Banyak ulama yang mengatakan Untuk sesah itu Harus melibatkan Tujuh anggota Saya dimenitakan Sujud itu melibatkan Tujuh anggota Yaitu Jabha Yaden Dua tangan Dua lutut Terus Dua kodamen Tapi Imam Shafi'i Ngentikan Andekan ada pendapat Yang mengatakan Ukurannya cukup Jabha Maka itu juga Benar Karena Nabi Ketika sujud Ngentikan Ya Allah telah sujud Ke engkau Wajih Wajah saya Jabha saya Nabi tidak menyebut Tangan Tidak menyebut Rubhatan Tidak menyebut Kodamen Ini wajah Dua jahat Ukurannya itu hanya Jabha Itu kayak iya Kayak enggak Nah halal seperti itu Yang menjadikan Ada ijtihad Ijtihad itu Satu pemikiran Yang cara sudut pandang itu Kayak iya Kayak enggak Nah itu tersadak Al-Madaibul Arba Terus ketika implementasi Di Indonesia Dulu Muhammad Dahlan Juga ngaji Basoleh Darat Mbak Asim Masari Juga ngaji Basoleh Darat Ketika di Mekah Sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabu Sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas Jadi ya Kalau di keluarga kita itu Ya biasa aja Perbedaan-perbedaan itu Selama masih ilmiah Yang kebiasaan Karena memang Ngelola ya Ngelola sudut pandang Itu enggak tadi Enggak bisa ditertipkan Nabi Yahya itu Suka berkawan orang Soleh Karena berkawan orang Soleh itu enak Tapi kalau Nabi Isa Suka Dandani desa-desa Tertinggal yang masih Macem-macem Ketika ditanya Kenapa engkau suka Berkawan orang-orang gitu Ana tobi bun Udah wilmar Dimana-mana kia itu Ya nyembuhkan yang sakit Jadi kalau dakwah yang Sudah iman itu Akeh tunggal Tapi dakwah itu kan Tantangan Itu sudut pandang Ada Nabi itu yang tertawa Terus Guyon terus Yang satu murung Terus Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan Satu angkatan Kamu kok tertawa-tawa terus Seakan-akan enggak ada Agap saja Yang satu tanya Mali aroh keabisan Kaan na kata Kena tumir rohmatillah Wong kok murung terus Kayak doanya orang rohmat Nah anda ini orang hebat Uyu banter ya iso Nangis banter ya iso Nah itu sudah orang Kombinasi itu Isa yang mau Ya yang mau Muhammadiyah ya gelam N.O ya gelam Ya maksudnya Sudah biasa aja Karena tadi Konstitusi N.O Yang mengatakan Ibadah harus ikhlas Karena Allah Muhammadiyah juga sama Harus ikhlas karena Ya sudah Kalau karena Allah Sudah Selesai kan Yang menjadi masalah itu kan Identitas untuk Khadul nafsi Untuk diri Sendiri Kalau kita ikhlas Masalahnya apa Coba Coba masalahnya Imam Shafi'i pernah Di Masjid Abu Hanifah Yang tidak kunut Beliau enggak kunut Ketika tanya Lima Tarok tal kunut Ikroman di hadal Matab Sama menghormati Matab Jadi ya biasa Sebaliknya juga sama Orang-orang Hanafi Kalau Imam Shafi'i kunut Ya ikut kunut Karena Kalaupun anda yakin Itu tidak disyariatkan Kamu juga yakin Itu tidak membatalkan Apa? Sholat Itu yang perlu dicatat Kalau anda tidak yakin Sunat Kan tidak Tidak yakin Kalau itu membatalkan Sholat Jadi sebetulnya Kalau dianasi Secara keilmuan itu Ya semuanya normal Karena tadi Rasulullah itu Al-Bakrul Muhyid Nabi itu Lautan yang luas sekali Orang akan mengambil air Sesuai kapasitas Masing-masing Dan akan merasakan Kualitas air Juga sesuai kapasitas Masing-masing Orang yang sangat haus Melihat air seteguk Ini luar biasa Tapi yang tidak haus Mungkin melihat itu Biasa-biasa Jadi makanya Saya mohon lah Sudahlah itu Biasa saja Apalagi secara sanat Ya sama Secara tradisi sama Ya soal perbedaan Tidak harus dengan NU Antara NU Antara Muhammadiyah Juga biasa beda Mungkin di UI Antara rektorat Juga beda-beda Yang satu suka dekat rektor Yang satu suka Enggak mungku Asal itu niatnya ikhlas Terakhir saya beri cerita Ada sohabat Ditanya Shifli wajah Rasulullah Coba tolong Saya terciptakan Wajahnya Nabi kayak apa Sohabat itu nangis Senangis-nangisnya Kenapa engkau menangis Saya itu tidak pernah Melihat wajah Rasulullah S.A.W. Loh kenapa Engkau kan sohabat Sungkan Sebagai bentuk Penghormatan saya Saya tidak berani Melihat wajahnya Sebagai bentuk Penghormatan pada Waktu Nabi Saya tidak berani Soan Tapi di dalam Punya keluarga Punya istri Punya cucu Kalau saya soan itu Ganggu Ya masuk akal Bentuk hormat itu Tidak ganggu kan Tapi ada orang-orang Yang bentuk hormat Bentuk sayang itu Sering datang ke majlis Nabi Sama-sama masuk akal Bisa didebat Gimana Sama-sama masuk Akal Ya sudah itu Istihan Itu istihan Itu sudah Sama-sama masuk akal Abul Khasan Asadili Itu kalau kemana-mana Pakai mobil Pakai baju mewah Ketika ditanya Anda ini ulama Pakaiannya mewah Mobilnya mewah Ben Wong Raka pikiran Nyangoni Tapi Tapi misalnya Semua gitu Mesti ada yang salah faham Itu keangkuan Tapi kalau semuanya Kelihatan gembel Nanti orang trauma Jadi kiai Takut kayak itu Ya sudah itu Wilayah istihan Sudah 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 Yang penting ikhlas Anda berani tanggung jawab Nanti ketika Ketua Wa s.w.t Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh